Oke teman-teman, so, di video kita kali ini, harusnya gue main Project Slayer, tapi kayaknya besok aja Project Slayer ya, karena gue hari ini, eh kalau gak besok besoknya lagi sih, karena gue hari ini pengen, pengen apa, ngasih oke satu unit yang cukup langka teman-teman ya, ini bisa dapetnya dari kapsul juga teman-teman, emang dajul sekarang madaw semua unit itu semua dari kapsul, emang sumpah ngeselin banget, yaitu adalah Kakuzu teman-teman ya, atau disini namanya Elemental Lightning teman-teman ya, so, ini gue dipinjemin juga sama orang ya, enggak, gue gak dikasih, gue dipinjemin, jadi kalau misalkan gue udah habis kelar ini, kelar showcase, gue balikin lagi teman-teman, gak usah takut oke, heran gue bocil-bocil, pengemis, pengemis, buset, gue kagak minta anjir, imagine, ya, kalian bisa dapet ini dari kapsul teman-teman, kalian kapsul ya udah tocarnya lah ya, kalian bisa dapetin, dari beli ini, beli pake bobak tuh pumpkin kapsul yang harganya ya, kalian bisa dapetin dari yang treasure card teman-teman, yang di story yang seperti biasa oke, oke, jadi ya ini cukup langka teman-teman, dan ini setau gue, gue gak tau nih dia masuknya nih, yang epic atau apa ya, apa legend teman-teman ya, antara epic sama legend sih, karena dia bintang 5 ya, dia bintang 5 cuy, jadi gue gak tau apakah dia legend atau epic nih, harusnya sih epic ya, harusnya legend kan cuma 4 doang kan, jadi harusnya sih yang bintang 6, bintang 6 nih, kalo gak salah perona, perona, perona tuh ini apa sih, perona tuh dia legendary, nah terus apalagi gue gak tau dah, kalo kalian tau komen aja cuy di bawah cuy, apa aja yang legendary, legendary dari pumpkin kapsul ya, dia ajal emang sumpah, dapetin pumpkin kapsul susah banget pak anjir, ini game jadi petuin anjir ngeselin sumpah, yaudahlah yuk let's go, kita pake aja Kakuzun, ini by the way dia punya blessing teman-teman ya, jadi ini salah satu unit B5 yang punya blessing teman-teman ya, kalo kalian perhatiin nih, dia punya blessing ya, mana blessing ya, mana blessing, nah itu dia tuh 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 tuh, kayak ada yang ngikutin kita tuh ya, walaupun bentuknya aneh banget anjir, liat gak sih, the fuck is this, aneh banget anjir, yaudahlah ya, yuk let's go, ini harusnya ada banyak teman-teman ya si Kakuzu ya, dia kan, ini kan lightning kan nih, harusnya ada kayak yang fire gitu-gitunya nih, karena kan kalo di animenya juga si Kakuzu kan punya banyak elemen kan, harusnya ada yang water, ada yang wind ya mungkin ya, lalu ada yang apinya mungkin, mungkin gue gak tau juga sih, ini kita coba ke infinite aja teman-teman, infinite yang biasanya teman-teman di orb ya, eh infinite yang biasa aja deh, kita coba di infinite biasa aja, gak usah di orb anjir, di orb terlalu susah, infinite biasa aja teman-teman ya, kita coba di infinite biasa, ini harusnya gak mahal-mahal banget sih, karena dia cuma awal-awalnya cuma 550 ya, dan damage-nya juga lumayan nih, 900an, by the way ini gue gak kasih orb apa-apa ya, gue gak kasih dia orb apapun, jadi dia pure teman-teman ya, gak ada apa-apa, tapi ya, ini udah level 34, emang dikasih dari sana 34 gitu kan, jadi gue gak bisa protes juga, yaudah lah ya, jadi ya pas level 34 begini gitu damage-nya, yaudah yuk, let's go, kita langsung aja infinite coy, kita ketemu nanti kalo misalkan bulma udah jadi ya, let's go oke, teman-teman, jadi kita langsung aja ya, karena bulma gue udah jadiin, sebenernya di belakang udah gue pake sih tuh, Kakuzu udah gue pake ya, tapi ya, 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 kalian liat sendiri lah ya, ini unit, ini unit langka dari kapsul yang kebanyakan orang tuh harus beli pake bobak ya teman-teman, jadi kalian liat aja oke, by the way ini, mulai tebel pak, bahaya nih, mulai tembus tuh, ada airnya anjir, imagine gak sih, weh sebentar, ada air, ada air unit pak gue lupa ada air unit imagine tuh, sabar, sabar, kita naikin dulu nih ya, naikin, naikin, udah gak usah lah, yuk, let's go, kita pake aja coy, kita pake Kakuzu nih teman-teman ya, ini dia Kakuzu, ya, tuh, efeknya begitu doang pak, sumpah efeknya cuman di listrikin doang nih, kalian liat nih ya tuh, kayak cuman keluar listrik, udah gitu doang, dan dia awal-awal ya, damage-nya 900-an, ini kalo udah mentok mungkin, adonan, mungkin 1500 mungkin, atau mungkin 2000-an ya awal-awal segitu lumayan sih, cuman SPA-nya ya SP-nya 6 dan range-nya range-nya emang sedih gitu, 15, walaupun dia awal-awal circle AOE dan circle AOE-nya gede gitu ya ini bagusnya sih dikasih blue off nih, kalo kalian pengen pake ini buat di story atau di apa ya, karena dia murah sih oke, langsung aja, upgrade pertama 450, dia cuma nambah damage doang coy nambah 900 damage doang, dan ya, upgrade-nya segini doang ya murah banget, 400, ya, 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 ini, liat, upgrade-nya cuman, upgrade-nya pun cuman sedikit coy upgrade-nya cuman sedikit, udah gitu, ya, range-nya juga cuman 15 gitu kan aduh, ini tembus apa nggak sih, gue takut, anjir ini, izin nggak sih tuh, gue mentokin dulu dah, gue max-in dulu nih, lufi-lufinya udah, bentar, gue naikin dulu nih sekali lagi, sekali lagi nah, oke, udah aman ya, harusnya udah aman sih harusnya udah aman sih oke, lanjut coy lanjut, ini dia si Kak Kuzu temen-temen ya, upgrade kedua harganya 600, ya, sekali lagi ini murah banget dan nambah 1.064 damage ya oke, ya, update-nya murah banget sih, jujur aja ya ini unit murah banget pak, sumpah pak murah banget lah, pokoknya lah, kalian bisa hitung aja ya update ketiga cuman 750 dan nambah 1.000 damage lagi gila nggak sih upgrade terakhir langsung aja cuy, upgrade keempatnya, iya, ini upgrade terakhir ya 1.000 doang harganya, dan 1.300 damage ya, itu udah upgrade terakhir, liat, murah banget pak cuman 3.000 anjir harganya cuman 3.200 imagine nggak sih 3.200 dengan damage yang biasa aja sih, damage-nya bisa bilang burik sih animasinya aja nggak berubah apa-apa temen-temen ya ya, ini unit unit blessing sih, emang sih, gue nggak tau deh kenapa unit-unit blessing tuh nggak ada yang bagus gitu ya kayak Aizen Aqua gitu kan, Kaido why why ASTD why kenapa unit-unit unit-unit yang justru ada blessing-nya itu burik gitu loh why cuman region yang lumayan loh range-nya gede loh cuman ini damage segini apa ini ini kalo level mentok sekalipun paling damage-nya cuman aduh 10.000 mungkin ya nggak sih 10.000 loh, itu kecil loh dengan SPA 6 dan range-nya segini ya eh, sayang banget sih sumpah, sayang banget ASTD, why gitu why why, padahal keren itu blessing-nya keren tuh ya kalian bisa lihat blessing-nya tuh ya kayak rambut-rambut gitu doang ya tapi range-nya pak aduh kita boost yuk kita boost, kita boost gue udah punya disini kita pasang deh kita akan pasang di ah, udah lah disini aja lah kita boost aja boost biasa ya temen-temen ya ini by the way onwind-nya gue kasih gue kasih apa namanya gue kasih fire off jadi bakal lebih GG gitu kan nggak usah onwind cycle lah anjir nggak usah onwind cycle ya nggak perlu onwind cycle temen-temen ya saya tidak mau onwind cycle biar cepat gitu kan ini gue kasih Merlin juga deh gue kasih Merlin ya percuma juga sih dikasih Merlin anjir damage-nya nggak ada gitu kan let's go kita coba kita coba boost akan jadi berapa damage-nya level 34 temen-temen sekali lagi ini level 34 ya oke 16.000 it's not bad sih mungkin ini kalau level level 80 atau level 120 mungkin damage-nya bisa sampai 50.000 ya tapi ya sekali lagi SPA-nya sama range-nya ya aduh burik banget sih burik sih ini burik sih sumpah jujur aja ya burik sih tapi murah pak lihat harganya gitu kan cuma 3.000 kita boost coba berapa 20 range ya udah di boost pake Merlin aja cuma 20 anjir ya tapi not bad lah not bad lah not bad lah ini kalau buat story masih oke lah temen-temen ya kenapa karena dia ya sekali lagi murah banget pak murah banget lihat 3.000 3.000 3.000 3.200 kalian udah dapet full kaku full upgrade dengan damage yang kalau misalnya mentok berarti mungkin sekitar 40-50 ribuan which is not bad not that bad gitu kan harganya murah tapi kalau gue sih mendingan gue ambil Todoroki anjir lebih GG gitu kan damage-nya jauh lebih GG Todoroki atau Genos kalian jauh lebih GG ya ini unit-unit yang emang langka gini kayak yang bisa-bisa ada blessing-nya segala macem emang biasanya sih damage-nya burik biasanya ya biasanya cuman ya 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 begitu lah temen-temen ya ini dia udah gue udah gue taruh semua tuh kakuzu ya ini by the way cuma level 34 jadi kalau misalkan mentok ya sekali lagi damage-nya pasti nambah tapi tetap aja burik ibu kalau menurut aku burik sayang banget padahal unit blessing lo ini langka lagi ya tuh kakuzu tuh udah gitu animasinya gak ada yang berubah gitu kan aduh anjir mengingatkan gue sama yang kemarin siapa sih si Ryuma ya anjir Ryuma tuh unit dari kapsul juga tapi burik anjir cuman risk-skin dari Zoro B3 imagine gak sih aduh ini juga apa ini gak tau nih gue risk-skin dari apa nih kakuzu nih efeknya cuman lightning doang anjir kalian liat dah tuh efeknya cuman begitu doang sumpah sedih sedih range booster aduh range siapa range sama SPA-nya ini kalau SPA-nya SPA-nya 2 atau 3 itu masih oke lah ya ini 6 pak burik sih mending Luffy ya anjir ya sih Luffy ya Luffy memang mahal tapi lebih worth it gitu liat damage-nya jauh banget anjir imagine cuman ya dia circle EOE si circle EOE nya juga lumayan gede sih gak kecil-kecil banget ya ini paling paling kalau kalian mau pake paling awal-awal doang sih story ya kalian pake nih kalian taro abis itu nanti kalian ganti kalian pake ini bener-bener cuma buat early unit doang gitu temen-temen ya jadi kalian nanti akan ganti misalnya ganti pake Todoroki atau kalian ganti ke siapa namanya ke Sabo gitu ya yang rada-rada mahal sedikit tapi OP gitu ya ya itu dia untuk kakuzu temen-temen thank you buat yang udah minjemin ya gue lupa siapa namanya komennya di bawah cuy nanti gue pin seperti biasa oke kalau menurut gue ya gak worth it sih gak worth it sih kecuali kalian kalian pengen dapetin ini buat trading ya nah ini worth it karena gue tau yang kayak gini-gini biasanya mahal nih pokoknya unit-unit yang ada blessing itu mahal pak sumpah pak yang ada blessing itu pasti mahal kalian dapetin aja temen-temen ya so ya thank you ya kalian semua udah nonton dari awal sampai akhir video yang akan gue akhir sampai sini aja like jika kalian suka dislike kalau kalian gak suka subscribe jika kalian mau gue subscribe di bawah kita ketemu lagi temen-temen ya 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 ya